Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver, Wuling Almas. Akhirnya kami mendapatkan unitnya untuk dites dalam jangka panjang untuk melihat apa saja yang ditawarkan oleh SUV ini. Pada saat peluncurannya dan pada saat media tes drive di Circuit Sentul, rekan kami Aditya Widiu Tomo sudah pernah membuat video first impression dan juga first drive dari mobil ini di Circuit Sentul. Anda bisa lihat linknya di atas, tapi itu baru sebatas first drive. Sekarang kami akan mengendari mobil ini dalam jangka yang lebih panjang untuk melihat lebih detail lagi apa saja kelebihannya, apa saja kekurangannya, bagaimana performanya di jalan keseharian dan bagaimana konsumsi bahan bakarnya serta impresi keseluruhan apakah worth mobil ini untuk dibeli. Namanya Wuling selalu mengejutkan harganya dan mobil ini dijual dengan harga Rp 318,8 juta. Itu artinya luar biasa sekali, karena itu artinya harganya setara dengan SUV kompak 1500 cc. Yes, mobil ini juga 1500 cc, tapi dengan turbo. Dan bodinya lebih besar dari HR-V, Mazda CX-3, membuat mobil ini sebenarnya secara spek, dia itu setara dengan Honda CR-V. Tapi dengan harga Rp 318,8 juta, maka dia akan bersaingnya justru dengan Honda HR-V. Karena pembeli HR-V yang siap mengeluarkan Rp 1,5 miliar untuk SUV, mungkin tidak akan mempertimbangkan mobil ini. Justru orang yang mau membeli SUV seharga Rp 300 jutaan, mereka akan serius mempertimbangkan mobil ini karena beberapa hal. Oke, Adit di video sebelumnya memang sudah membuat detail tentang eksterior, interior. Tapi sekarang sebelum saya mulai berjalan, saya akan sedikit memperlihatkan bagaimana pendapat saya tentang mobil ini. Dengan harga Rp 318,8 juta, dia bentuknya memang terlihat besar. Dan kalau Anda lihat bagian depan ini, Anda pasti akan bilang bahwa bentuknya menarik. Yes, memang ini mobil bentuknya menarik, apalagi dengan lampu sipit yang di atas, walaupun ini hanya DRL. Lampu utamanya tetap ada di sini, dan lampu utamanya juga LED. Walaupun fog lampnya dia masih biasa ya, halogen biasa, tapi penampilan mobil ini juga sangat mirip dengan saudaranya. Kenapa saya bilang saudaranya? Karena mobil ini juga merupakan satu produk dari General Motors, kerjasama dari General Motors, yaitu Chevrolet Captiva. Mobil ini bentuknya sangat mirip. Tapi kalau kita lihat dari samping, sebenarnya saya kurang begitu suka dengan apa yang ada di bawah sparkboard ini. Desain pelek dan tebalnya ban menurut saya, enggak tahu ya, agak kurang pas. Tapi itu kembali lagi ke masalah selera. Namun secara umum, tampilan luar dari mobil ini sebenarnya sudah sangat positif, baik depan, belakang. Mungkin kalau peleknya lebih sesuai dengan selera saya yang lebih maco, dan bannya juga yang profilnya lebih bagus, mungkin akan terlihat lebih gagal lagi. Tapi secara basic, mobil ini sudah oke dari luar. Mobil ini melakukan pendekatan ke Eropa-Eropaan, ada cover di mesin, dan ada cover di sekeliling kap mesin yang membuat tampilan lebih rapi. Tapi sekarang kita lihat apa yang dihasilkan oleh mesinnya. 1.500 cc turbo 4 siliner yang menyalurkan tenaga ke dua roda depan melalui transmisi CVT. Berapa yang Anda ekspek tenaga keluar dari sebuah mesin 1.500 cc turbo? Kalau misalnya Anda mengambil standar dari Honda CR-V, maka 1.500 cc turbo mereka menghasilkan 190 HP kira-kira. Tapi jangan lupa ada juga mesin 1.500 cc turbo yang tenaganya juga tidak sebesar itu. Mini misalnya itu 136 HP dari 1.500 cc 3 silidernya. Nah mesin 1.500 cc turbo di Wulig ini menghasilkan 140 HP dan torsi 250 Nm. Jadi walaupun secara konfigurasi mesin dia setara dengan CR-V, tapi dari tenaga yang dihasilkan dia setara dengan Honda HR-V. HR-V di 139 HP untuk tipe yang 1.800 cc-nya. Tapi tetap saja mobil ini sekitar 50 juta rupiah lebih murah dibandingkan Honda HR-V 1.800 cc. Mesin ini menyalurkan tenaganya ke dua roda depan melalui transmisi otomatis. Dan transmisi otomatisnya ini bukan AMT seperti yang ada di Converro, tapi CVT. Di bagian belakang ini bumpernya tidak dicat. Jadi dia langsung warna dari materialnya. Dan ini menimbulkan kesan maco. Tapi akan merepotkan kalau misalnya Anda tertabrak dari belakang karena dia tidak ada cetnya. Dia tidak bisa didempur kemudian dicat ulang dan menghasilkan warna yang sama. Jadi ini bisa permanen kalau misalnya Anda kena serempet atau kena tabrak di belakang. Anda harus mengganti seluruh bumpernya kalau misalnya ingin tampilannya bagus lagi. Sekarang kita buka. Oh ya, ini ada logo turbo di sini. Bagasinya normal-normal saja. Tidak terlalu besar, tidak kecil juga. Namun memang dia di bawahnya ini masih ada ban serep yang full size. Jadi dia bukan temporary size, tapi dia full size sama seperti ban-banan lainnya 215-60 R17. Ini dia agak ke dalam ya supaya dia menambah kapasitas. Tapi memang agak merepotannya kalau misalnya Anda memiliki barang atau koper yang sangat berat. Maka untuk mengeluarkannya Anda tidak bisa langsung geser tapi harus angkat. Karena di sini ada perbedaan ketinggian antara bibir bagasi dan lantai bagasinya. Dan seperti biasa SUV kalau misalnya Anda ingin lebih luas lagi kapasitasnya Anda bisa melipat jok tengah itu secara rata. Tapi memang tidak satu step. Tidak langsung dilipat itu langsung rata. Anda bagian bawahnya harus Anda lipat dulu dan baru bagian sandarannya baru itu tercipta tempat yang rata. Dia belum elektrik dan ini agak berat. Jadi kepraktisan dan kapasitasnya oke. Tidak terlalu superior tapi juga masih sangat memadai dan fungsional. Sekarang kita masuk ke dalam. Masuk ke dalam interior almas Anda tidak perlu memencet kunci. Anda tinggalkan tunggu saja dan tekan tombol di pintu karena dia sudah menggunakan keyless smart key. Begitu masuk Anda akan langsung tertarik pandangan mata Anda ke layar besar di tengahnya ini. Karena ini seolah-olah menggantikan semua panel yang biasanya ada di dashboard tengah. Audio, AC itu semua masuk ke dalam layar besar ini. Ini adalah langkah yang berani dari Wuling untuk membuat mobil mereka itu terlihat modern dan up to date. Karena seperti kita tahu mobil yang konfigurasi seperti ini sekarang itu kalau di Indonesia mungkin Renault Koleos dan kalau di luar negeri itu Tesla. Tesla bahkan lebih besar lagi ini langsung menimbulkan kesan bukan mobil murahan. Tapi seperti mobil yang high tech. Lagi-lagi mengingat harganya dan kompetitornya tidak adalah kompetitornya lain yang menawarkan hal seperti ini. Dan ini bukan merupakan sistem yang terpisah dari mobil. Dia integrated dengan mobil. Jadi tidak hanya multimedia, tidak hanya telpon, tidak hanya AC. Tapi dia juga bisa ada settingan vehicle. Jadi vehicle setting ada juga di sini. Anda bisa lihat dia bisa mengatur bagaimana bukaan jendelanya, bagaimana mekanisme penguncian pintunya. Jadi ini terintegrasi dengan sistem komputer mobil. Hal lain yang akan membuat Anda terpukau adalah material yang digunakan. Kelihatannya Wuling itu tahu sekali apa yang tidak disukai reviewer Indonesia. Material-material keras. Jadi material keras walaupun masih ada dan wajar karena ini mobil harganya setara dengan 300 jutaan gitu ya. Masih ada material-material keras. Tapi mereka menyelipkan sejumlah material empuk nih. Di dashboard sebelah kiri, di atas instrumen, kemudian di trim pintu, serta ada brush aluminium. Ini yang biasanya hanya Anda temui di mobil-mobil premium Eropa. Saya tidak bisa komplain dengan material dari mobil ini. Jadi semuanya ada. Material keras ada, material empuk ada, material kulit ada. Di jognya ini jog kulit. Kemudian brush aluminium ada. Piano black finish juga ada. Kemudian di atas ini ada panoramic roof yang benar-benar proper. Dia benar-benar sampai belakang. Secara umum saya impress dengan kualitas dari kabin Almas ini. Desainnya bagus. Kemudian materialnya juga banyak yang berkelas. Serta fitur-fiturnya luar biasa yang terlihat mata. Pertama ini layarnya yang luar biasa besar. Ada cruise control, ada pengatur audio, ada rem parkir. Elektrik, kemudian ada sensor parkir, ada pengatur ketinggian lampu, pengatur keterangan lampu instrumen. Dan spion lipat kamera 360 dengan predictive line. Wow. Nah di video kali ini saya akan memfokuskan pada rasa berkendaranya. Dan mengenai fitur. Lagi-lagi. Kalau Anda pernah lihat kami mengetes mesin dari Cortez. Itu karena kami tadinya tidak percaya dengan kualitas dari mobil yang bagus dengan harga yang murah. Kami tes. Ternyata lulus. Kualitas mesin Cortez. Nah untuk di mobil ini kami akan bikin satu video lagi. Bukan tentang ketahanan mesinnya. Karena rasanya wooling sudah bisa membuat mesin yang cukup tahan. Tapi bagaimana fitur-fitur lengkap di mobil ini bekerja. Benarkah fitur ini bekerja dengan proper sesuai dengan standar. Baik standar Jepang maupun Eropa yang sebelumnya sudah ada mobil-mobil yang lebih mahal menggunakan fitur tersebut. Atau fitur tersebut hanya sekedar tempel dan tidak berfungsi sebagaimana layaknya. Misalnya saya kasih contoh. Rem parkir elektrik semua bisa-bisa. Bisa bikin. Hanya menggantikan fungsi manual menjadi elektrik. Tapi kalau di mobil-mobil Eropa misalnya. Rem parkir elektrik ini juga bisa berfungsi membuat pengereman darurat di kecepatan tinggi tanpa membuat roda belakang mengunci. Kemudian dia akan rilis otomatis kalau kita menggunakan seatbelt. Dan dia tidak akan rilis kalau misalnya kita tidak menggunakan seatbelt. Apakah Tiongkok membuat mobil ini dengan fitur tersebut yang sesuai dengan standar-standar yang sudah ada di dunia. Begitu juga dengan fitur-fitur lainnya. Kita akan buat videonya sendiri. Kalau videonya sudah tayang Anda bisa lihat link di atas. Sekarang sebelum saya mengemudi. Satu lagi yang saya ingin lihat adalah duduk belakangnya. Karena yang saya lihat dari depan. Ini duduk belakangnya luar biasa leganya. Seberapa nyaman kita sekarang ke belakang sebelum mulai mengetes mobil ini di jalan. Ini the best cabin belakangnya. Dalam hal kelegaan ruang. Saya tingginya 177 cm. Ini adalah posisi berkendara saya. Dan Anda bisa lihat betapa leganya. Ini bahkan setara dengan si Arfi leganya. Serta kalau Anda lihat ini bangkunya ini cukup empuk. Dan sandaran kepalanya juga empuk. Membuat kita nyaman. Duduk di belakang memang material-material berkualitasnya tidak sebanyak di depan. Ya ini ada beras aluminium disini dan material empuk. Tapi yang lainnya memang keras. Tapi seperti saya bilang. Lightroomnya luar biasa. Dan headroomnya walaupun ini dengan panoramic roof yang membentang dari depan sampai belakang. Masih ada tersisa ruang bagi saya. Armrest. Juga ini cukup proper. Cuma ini terlihat tipis. Tapi tetap bisa menyanggah tangan dengan baik. Dan yang paling saya suka dari mobil ini adalah kemampuan dia untuk reclining. Anda melihat duduk ini tegak. Tapi dengan satu tarikan tuas. Agak berat tarikan tuasnya. Anda bisa rebah. Ini kanan kiri bisa rebah. Rebahnya itu benar-benar yang proper sekali. Yang ini sudah layak untuk tidur dan perjalanan jauh. Serta penumpang di tengah juga akan mendapatkan kaki yang cukup lebih ke. Karena ini rata bagian bawahnya. Thanks to front wheel drive. Dan Wuling bisa membuat lantai mobil ini rata. Jadi dia lega. Dia praktis. Dan dia nyaman. Putih lagi lampunya. Bukan kuning. Sekarang yang paling penting. Untuk Anda yang suka berkendara. Bagaimana rasanya mobil ini untuk dikendarai. Sebelum memulai tes di jalan. Kami lajukan dulu Wuling Almas ini ke SPBU Shell. Pertama kali mengendarainya, saya langsung merasakan hal yang agak mengganggu. Itu adalah posisi mengemudinya yang kurang ergonomis. Jadi setirnya terlalu jauh kalau untuk postur badan saya. Dan kalau setirnya kita pas dengan tangan, kakinya terlalu dekat. Kalau kakinya pas, itu setirnya terlalu jauh. Serta bentuk setirnya itu tidak memungkinkan Anda untuk melingkarkan jempol Anda ke lingkar kemudi. Jadi dia di bagian bahu dari setirnya ini agak tebal. Jadi terasa kurang pas posisi mengemudinya kalau untuk saya. Namun di lain sisi, kenyamanan mobil ini luar biasa. Iya betul, luar biasa. Bukan biasa-biasa saja. Ini adalah salah satu SUV di kelasnya yang ternyaman bantingan suspensinya. Dan dia juga bantingannya dewasa, tidak memantul. Serta itu juga didukung oleh kekedapan kabin yang bagus. Lihat ini ada truk di sebelah saya dan suaranya itu nyaris. Tidak terdengar, hanya sedikit masuk ke dalam kabin. Kemudian joknya ini juga empuk, joknya sendiri enak. Walaupun tadi saya bilang posisi mengemudinya kurang ergonomis. Tapi bentuk joknya enak, apalagi di bagian belakang. Kenyamanan suspensi seperti ini biasanya akan mengorbankan kerincahannya. Iya, itu ada benarnya. Memang dia sedikit limbung ketika di tikungan. Tapi masih masuk batas toleransi. Dan memang saya tidak menyarankan untuk membawa mobil ini bermanufur tajam. Tapi di kecepatan tinggi itu, dia kemantapannya terbantu oleh dua hal. Yang pertama, adanya stability control. Kemudian yang kedua, power steering electric-nya ini di kecepatan rendah ini sangat enteng. Tapi begitu di kecepatan tinggi, dia jadi memberat. Dan beratnya itu proper sehingga Anda akan terasa lebih mantap di kecepatan tinggi. Lantas, bagaimana dengan performa mesin turbo yang diusungnya? Untuk kondisi agak macet seperti sekarang gitu ya, karakter mesin turbo adalah tidak mengeluarkan tenaga langsung dari bawah. Jadi dia penyaluran tenaganya lumayan halus. Tapi begitu Anda injak gas penuh, performa dari Almas ini lumayan. 0-100 km per jam hasil pengetesan kami sendiri di Indonesia dengan alat yang berbasis GPS ditempuh dalam 10,8 detik. Artinya cukup memadai, walaupun dia dilengkapi dengan transmisi CVT yang artinya startnya memang agak lambat tapi tenaga di atasnya cukup kuat. Nah untuk konsumsi bahan bakar, dia memang tidak terlalu hemat. Di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, kami hanya mencatat 8,3 km per liter. Sedangkan di rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, itu di 12,8 km per liter. Tapi hal yang selalu membuat impress adalah fitur yang diusung oleh mobil ini. Yes, benar-benar naik mobil ini serasa mengendarai mobil yang lebih mahal daripada harganya karena fiturnya. Lihat ini, ada panoramic roof yang membentang dari depan sampai belakang dan ini tirainya juga dibuka secara elektrik. Kemudian layarnya yang besar, ini layar yang terbesar di kelasnya yang dia bukan hanya menampilkan multimedia, bisa mengatur AC, tapi juga terintegrasi dengan mobil yang bisa mengatur beberapa fitur dari mobil. Ada cruise control, ada tire pressure monitoring system, ada elektrik headlamp leveling. Kemudian ada auto, maksud saya ada elektrik parking brake dengan auto hold, sensor parkir, kamera 360. Tapi ya itu, semua itu membuat wooling Almas terasa seperti mobil setengah miliar rupiah. Tidak bisa dipungkiri, Almas adalah SUV nyaman bertabur fitur dengan harga terjangkau. Akan tetapi, tetap saja ada beberapa hal yang agak mengganggu. Yang pertama itu, tidak ada elemen pemanas di kaca belakang. Ya memang jarang kita gunakan, tapi kalau misalnya pas dalam keadaan kaca mengembun dari dalam, itu sangat berguna elemen pemanas kaca belakang. Kemudian, tombol volume. Ini kenapa positifnya ada di sebelah kiri, negatifnya ada di sebelah kanan. Ini satu-satunya mobil di dunia yang seperti ini, bikin saya sering salah kalau misalnya mau mencet di sini. Untungnya bisa, volume itu bisa diatur lewat tombol di setir juga. Kemudian layarnya yang besar ini, ini definitely bagus. Tapi ada sayangnya, ada sedikit yang mengganggu saya. Kenapa layar sudah sebesar ini tidak dilengkapi dengan software navigasi? Karena itu sudah bukan hal yang istimewa lagi, bukan hal yang mahal. Kenapa tidak ditempatkan yang membuat layar ini akan semakin berguna untuk navigasi? Serta satu lagi yang sedikit mengganggu adalah, memang layar ini membuat semuanya kelihatan keren, termasuk pengaturan AC. Tapi kalau Anda sedang tidak di mode pengaturan AC, sedang di mode multimedia, atau di mode lainnya, dan Anda mau mengatur AC menurunkan hembusan angin AC saja, Anda harus dua step, memencet AC dulu baru mengatur, tidak bisa instan. Meski begitu, kami tetap kagum dengan mobil ini karena harganya. Secara garis besar, saya bisa bilang mobil ini selega dan senyaman medium SUV, dan fiturnya mirip dengan SUV premium, tapi semua itu bisa didapat dengan harga seperti SUV kompak. Luar biasa, walaupun memang keasikan mengemudi dan konsumsi BBM bukan keunggulan utama dari mobil ini. Jadi begitulah hasil review kami terhadap Wuling Almas ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Jangan lupa juga tunggu video pengujian fitur-fitur dari Wuling Almas ini. Thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!